Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan praktikum unit 4 praktikum mikroprosesor yaitu tentang ADC atau tentang analog to digital converter gampangnya ADC ini adalah konverter atau konversi data analog menjadi data digital nah contohnya data analog itu adalah data tegangan dan arus kenapa data harus dikonversikan dari data analog menjadi data digital itu karena mikrocontroller itu tidak bisa memproses data analog jadi data analog tersebut harus dikonversi dulu menjadi data digital Nah setelah menjadi data digital data tersebut baru bisa diproses lebih lanjut oleh mikrocontroller jadi itu sebabnya kenapa harus menggunakan yang namanya ADC kemudian ADC itu biasanya memiliki jangkauan data istilahnya adalah ADC 8bit ini jadi jangkauan datanya adalah 8bit nah jangkauan 8bit ini maksudnya adalah 2 pangkat n dikurangi 1 jadi 2 pangkat n 2 pangkat 8 itu adalah 256 dikurangi 1 jadinya jangkauan data dari ADC 8bit adalah 0-255 atau 256 data seperti itu oke itu penjelasan singkat tentang ADC langsung saja kita ke percobaan yang pertama yaitu untuk membaca ADC dengan menggunakan fasilitas atau fitur ADC dari ATmega8535 dan menampilkannya dalam lampu LED di port C oke oke itu konfigurasinya kemudian disini ada beberapa pengaturan menu yang harus kita tentukan yang pertama adalah ini mengaktifkan fitur ADC nya kemudian membuat ADC nya bertipe 8bit jadi untuk defaultnya atau untuk kondisi awal itu ADC dari ATmega8535 itu adalah ADC 10bit berarti kalau ADC 10bit datanya dari 0-1023 karena 2 pangkat 10 adalah 1024 kemudian ini dirubah ke dalam data 8bit sehingga data yang awalnya 0-1023 menjadi 0-255 oke kemudian disini ada volt ref atau V referensi nah volt referensi ini berfungsi sebagai tegangan referensi untuk ADC kemudian V referensi nya ini akan mengambil referensi dari AVCC atau tegangan analog VCC jadi di ATmega8535 ada pin VCC ada pin GND ada juga pin AVCC RF sama AGND nah fungsi dari pin AVCC ini sebagai tegangan untuk ADC seperti itu kemudian clock atau frekuensi sampling nya adalah 1000 kHz kemudian auto trigger source ini maksudnya ADC itu akan berjalan apakah secara terus menerus atau berjalan ketika dipanggil saja ini kondisinya adalah non berarti dia akan berjalan secara terus menerus seperti itu oke langsung saja silahkan dibuka file proteus nya yang percobaan 4 underscore 2 oke kita buka file proteus nya jika sudah kita buka file kode vision nya oke kita close project nya dulu kemudian kita new project kita buka kode vision nya jika sudah kita setting bagian ADC 8bit kemudian ini dipilih yang nih free running ini jadi kalau di audio vision yang ini itu tidak ada yang pilihan non jadi dipilihnya ini adalah free running ini atau jalan secara terus menerus ADC enabled use 8bit kemudian kita ke settingan port nya port C dia sebagai output port C sebagai output dengan kondisi awal adalah 0 oke itu saja settingannya kemudian kita masukkan program yang ini sebentar kita save dulu di unit 4 oke program 4 underscore 2 kita save tiga kali oke jika sudah kita masukkan programnya nanti di program akan muncul satu fungsi yang dinamakan fungsi read ADC atau baca ADC ini nah fungsi ini yang digunakan untuk mengakses membaca ADC oke kita masukkan programnya kalau sudah kita build all oke jika sudah kita ke proteus nya lalu kita lihat file heksa nya di unit 4 oke kita masukkan nah di at mega 8535 itu terdapat 8 channel atau 8 channel 8 channel 8 pin untuk ADC yaitu ADC 0 1 2 3 4 5 6 7 nah untuk membaca membaca ADC di pin 0 itu perintahnya adalah read ADC 0 nanti kalau ingin membaca data ADC di pin 123 ini dan seterusnya ini tinggal diganti 1 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 tergantung pin ADC yang kita pilih jadi kalau at mega 8535 dia memiliki 8 buah pin ADC ini kita bisa membaca 8 buah data ADC sekaligus dengan at mega 8535 nah disini data tegangan itu berasal dari potensio jadi potensio punya tiga kaki 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 yang kanan kiri atau yang pinggir disambung dengan vcc dan ground kaki yang tengah disambung dengan data ADC nya atau port ADC nya oke jika sudah kita jalankan oke eh data ADC dari potensio itu akan ditampilkan ke dalam bentuk binar di pin C oke kita turunkan nilainya oke kita turunkan nilainya sebentar kita turunkan nilainya nah untuk melihat tegangannya ada disini ya 3,25 di volmeternya oke kita lihat ada perubahan pada lampu lednya oke demikian untuk yang percobaan yang pertama kita akan lanjutkan ke percobaan yang selanjutnya di komikro prosesor oke kita lanjut ke unit 3 percobaan unit 4 percobaan yang ke 3 oke lanjut oke selanjutnya masih sama konfigurasinya tetapi ini ada modifikasi pada tampilan lightbar nya oke langsung saja kita close project kemudian kita new project sebentar oke oke new project dulu seperti tadi oke kita setting ADC nya free running kemudian port nya kita pilih port C dengan sebagai output port C nya dengan nilai awal adalah 0 jadi ini nilai awalnya bisa diganti ya bisa diganti 1 atau 0 kalau nilai awalnya 0 berarti dia mengeluarkan suatu port akan mengeluarkan nilai ground atau tegangan minus kalau ini dibuat 1 dia akan mengeluarkan tegangan positif seperti itu kita generate save and exit untuk program part 3 oke sudah jika sudah kita masukkan ini tipe datanya dulu tipe data unsigned chart data silahkan dicari ya unsigned chart data itu dia tipe data yang seperti apa terutama dia untuk data bilangan bulat atau bilangan string ataupun karakter kemudian cakupan datanya dia dari berapa sampai berapa kemudian dia merupakan dia berapa bit ukuran datanya bisa 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit dan 8 bit silahkan dicari untuk tipe data tipe data kemudian kita masukkan program ini ke dalam program utama oke jika sudah kita build all oke kita masukkan ke dalam file proteusnya program 4.3 oke yang tadi untuk program yang tadi itu menampilkan nilai tegangan menggunakan data binar jadi nilai tegangannya dikonversi menjadi nilai binar kalau yang ini itu eh jika datanya berkisar antara 0 sampai 32 maka lednya akan menyala 1 0x01 kemudian jika data 32 sampai 64 itu data portnya adalah 0x03 coba 32 sampai 64 kita naikkan itu baru 1 kemudian ketika kita nyalakan lagi jadi bertahap dengan nyalanya nyalanya 1 layer jadi dalam bentuk kalau biasanya nilai ADC yang penting juga akan semakin tinggi seperti itu sampai ke atas lebih dari empat setengah Oke sudah seperti itu kemudian yang keempat adalah eh maaf ya bener yang keempat menampilkan ADC 10bit yang tadi ADC 8bit yang sekarang adalah ADC 10bit ke dalam LCD kekonfigurasinya adalah ADC yang ini bitnya tidak perlu dicentang kemudian sebentar yang ini menggunakan aref referensi sebagai referensinya jadi disini ada yang namanya aref sama avcc ini ya ini aref ini avcc avcc itu berfungsi sebagai tegangan untuk menyalakan adc-nya nah aref itu digunakan sebagai tegangan referensi jadi ini ada fungsinya selain VCC ground ada yang namanya avcc aref sama agnt nah avcc sama agnt itu fungsinya untuk menyalakan atau sumber tegangan dari adc seperti itu oke kita tutup kita lanjutkan ke percobaan yang selanjutnya 4-4 ke yang keempat menampilkan nilai ADC pada hadith lcd yaitu ADC 10bit kita tutup projectnya kita buat new project kemudian kita pilih ADC ADC enabled use 8bc tidak perlu ini pakai aref kemudian diganti free running Oke free running kemudian ke LCD kita ke settingan LCD LCD nya menggunakan port B Oke kita ganti ke port B jika sudah generate save and exit untuk program 4-4 kita copy kita save save lagi dua kali Oke jika sudah kita masukkan programnya kita tambahkan program include studio supaya kita bisa menggunakan perintah esprin jadi kalau ada perintah esprin harus menggunakan library stdio begitu juga dengan eh misal menggunakan perintah yang lainnya perlu didefinisikan dulu library yang digunakan kemudian kita masukkan global variabelnya setelah itu kita masukkan ke program utama untuk pembacaan ADC nya project will all oke jika sudah kita masukkan ke proteusnya oke kita jalankan sebentar ada settingan yang lain nggak oke settingan yang lain adalah ke settingan compilernya kemudian dipilih float width and precision ini kita ke codification kemudian ke project lalu configure lalu si compiler lalu ini dibuat float with precision kemudian oke jika sudah kita build all jika ngurusin jika melihat yang kemarin sepertinya akan error programnya kita coba dulu saja oh ternyata berjalan normal tidak error seperti kemarin oke bisa kita lihat disini tegangan disini 0,6 0,6 juga seperti itu oke sepertinya terlalu tinggi nilainya jadi kalau nilainya terlalu tinggi proteusnya error jadi ada batasnya oke demikian untuk percobaan yang keempat dari unit 4 praktikum mikroprosesor tentang ADC atau analog digital converter kemudian kita lihat tugasnya buatlah program untuk membaca 2 buah input analog menggunakan potensio pada port A dan port A1 dengan ADC 8 bit dan menampilkan ke LCD buat program baru tampilan pada LCD akan menjadi 3 angka di belakang koma oke untuk tugasnya sedikit saya kasih petunjuk ini silahkan nanti di copy satu set ini kemudian disambung ke ADC 1 lalu nilainya tersebut ditampilkan disini di LCD nya di baris nah baris 1 untuk ADC 0 baris 2 untuk ADC 1 kira-kira sama seperti ini tinggal nanti di setting disini di LCD gotosi nya ini 0,1 untuk yang baris 1 LCD gotosi 0,0 ini 0,0 untuk baris 1 0,1 untuk baris yang kedua seperti itu tinggal ditambah variabelnya kalau yang ini kan voltase nanti ditambah variabel voltase 1 atau voltase 2 untuk ke ADC 1 kemudian kata 1 ini juga bikin variabel baru lagi kata 2 untuk menampung variabel dari untuk menampung data ADC yang satunya seperti itu oke itu petunjuk singkat tentang program tugas akhir demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih